Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program unggulan bernama Ngabring Kesekola atau disingkat Ngabaso, Kamis Pagi. Kebenur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi meluncurkan program tersebut sekaligus membuka Jambore Forum Anak Jabar di Kota Baru Parahiangan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Ratusan pelajar dan pendidik tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat sejauh Barat menghadiri launching Ngabring Kesekola atau Ngabaso, serta pembukaan Jambore Forum Anak Jabar di Kota Baru Parahiangan pada larang Kabupaten Bandung Barat, Kamis Pagi. Kegiatan tersebut pun dihadiri Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil. Dalam kegiatan itu, kedatangan Gubernur disambut para pelajar dengan sejumlah yelial. Ridwan Kamil atau yang biasa di Sapakang Emil pun cara resmi meluncurkan program Ngabaso dan membuka Jambore Forum Anak Jabar ditandai dengan penyematan tim terhadap anak sekolah dan jaket kepada para pengawas. Menurut Ridwan Kamil, berjalan kaki ke sekolah merupakan budaya asli Indonesia yang harus dilestarikan. Emil berharap dengan program Ngabaso, budaya itu dapat kembali muncul. Dirinya pun menginstruksikan agar semua dinas pendidikan mengimplementasikan program tersebut. Semua kepala sekolah dapat mengatur anak sekolah agar tidak diantar orang tua mereka hingga ke gerbang. Tapi dihadirkan budaya jalan kaki secara bersama-sama untuk mencapai sekolah. Untuk memiliki empat nilai utama ya, yaitu kekuatan fisik, kecerdasan akalnya, ahlakul karimah hatinya, dan punya nilai spiritualitas ISQ-nya kira-kira begitu. Empat nilai fisik, iman, ilmu, ahlak ini akan kita terjemahkan dalam berbagai program. Nah hari ini dimulai program pendidikan karakter itu dengan program Ngabaso, Ngabaso itu ngabring ke sekolah. Kita mewajibkan orang tua-orang tua untuk mengantar anaknya tidak boleh lagi langsung di pintu gerbang sekolah, tapi ada jarak radius 50 sampai 100 meter. Membiasakan anak-anak jalan kaki, lebih sehat, bisa berinteraksi sosial dengan teman-temannya, dan saling menjaga kan begitu ya, dengan toleransi dan kekompakannya. Mudah-mudahan dengan program ini akan melahirkan anak-anak yang lebih peduli kepada sesama dan punya empat nilai tadi. Selain itu, Emil pun meminta agar semua kepala daerah maupun dinas-dinas lainnya di Jawa Barat membuat program se-inovatif mungkin dengan nama yang enak didengar, seperti Ngabaso, Bandros, dan lainnya. Dengan program Ngabaso, Lituan Kamil ingin menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan se-Indonesia dengan daerah yang anak-anaknya berkarakter. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV